Oke, what's up guys? Sekali ini gue punya video teknis react Dan ini topiknya adalah tentang conditional rendering Ini topik yang kalau misalkan lo sering main react pasti lo udah tau lah ini topik yang gampang banget Tapi gue mau sharing aja satu kesalahan gitu Yang kadang-kadang kita bahkan yang kayak udah sering main react pun juga kadang-kadang suka kayak kelewatan gitu Tentang conditional rendering gitu Nah, kalau conditional rendering kan pada dasarnya gitu kita bikin kondisi Untuk menentukan apakah UI itu ditampilkan atau tidak gitu kan Biasanya kita bisa pakai ifternary Nah, biasanya kita juga bisa pakai kayak yang gue bikin disini contohnya Ini pakai namanya javascript short circuit evaluation gitu Pakai logical end Kayak pakai dan-dan gini Bukan makeup ya Tapi pakai dan operator gitu Nah, basically kalau di javascript itu Kalau kita pakai short circuit evaluation dan pakai logical end Pakai simbol dan ini Yang akan terjadi adalah Kalau misalkan yang di kiri itu true Maka dia akan nampilin yang di kanan gitu Tapi kalau yang di kiri itu false Berarti dia akan nampilin yang di kiri gitu Sorry, bukan true or false Tapi falsy dan truthy ya Jadi bisa value-value kayak Null, null, undefined, dan kawan-kawan Dan tergantung value-nya dia itu truthy atau falsy Nggak harus boolean murni gitu Nah, lebih lengkapnya lo bisa baca disini Ini nanti akan gue link di dalam description Tapi ya kayak tadi yang gue bilang Kalau misalkan false dan true Dia akan return false Tapi kalau true dan true Dia akan return true yang di kanan Gitu Nah, ini ada satu contoh yang gue bikin Disini basically itu gue kayak ngerender tweet gitu di Twitter Ini contoh yang singkat aja yang gue bikin Disini gue nge-map komponen tweet card Gue isi dengan tweet.body Datanya berasal dari si data ini Apa namanya, si variable data ini ya Lihat tuh ada body dan Abis itu kita tampilin di dalam tweet card ini Anyways Yang gue mau fokusin adalah di bagian sini Untuk conditional renderingnya Disini gue mau bikin kondisinya kayak Kalau misalkan tweetsnya itu ada Datanya itu ada isinya Gue mau tampilin ini Check out the latest tweets gitu kan Nah, kalau nggak ada Yaudah gue mau kosongin aja Nah, kadang kita bisa menggunakan teknik seperti ini Kita nge-check length dari datanya gitu kan Ada datanya atau nggak Kalau misalkan datanya itu ada minimal satu Nah, satu ke atas itu kan udah true T value gitu kan Otomatis kan yang akan muncul adalah yang kanan Berarti si check out the latest tweets ini Akan muncul Kayak gitu Tapi kalau datanya kosong Atau data lengthnya itu 0 Otomatis dia nggak akan muncul nih Check out the latest tweets Karena kalau menurut tekniknya Javascript short circuit evaluation Kalau kita pakai logical N ini Kalau yang di kiri itu false Berarti yang akan di return adalah yang di kiri Bukan yang di kanan Kalau dia true Jadi kalau dia lengthnya satu ke atas Baru dia munculin yang di kanan Nah, untuk sekilas Mungkin ini tampilannya kayaknya bener gitu kan Codingnya Tapi, kalau Misalkan disini gue matiin gitu Datanya Oke Bener memang si check out the latest tweets itu Memang nggak muncul gitu kan Sesuai dengan yang kita mau Tapi kalau lo lihat di sebelah kanan ini Ini gue zoom dikit ya Di sini ada angka 0 Gitu Nah, padahal kita nggak mau ada angka 0 Tapi kenapa angka 0 ini muncul? Karena ingat Kalau misalkan disini itu False value Atau value-nya itu mendekati boolean false Maka dia akan Yang return yang di sebelah kiri ini Nah, value yang di kiri ini Yang muncul Data.length ini Itu kan 0 Karena length dari array data itu 0 gitu kan Makanya disini Tampil lah angka 0 Kayak gitu Nah, terus gimana cara ngefixnya Ini kan harusnya kita nggak mau inginkan ya Kita maunya ya kosong aja gitu Nah, cara simpelnya adalah Ada dua Pertama itu Bisa lo bungkus dengan Boolean kayak gini Jadi lo convert menjadi Boolean murni Oke, dia langsung kosong nih Barusan gue save Langsung hilang Atau Kalau mau lebih keren Sintaksnya lo bisa pake Double tanda seru Kayak gini Kayak ini gue refresh Tetap aja Hilang gitu Nah, maksudnya Double tanda seru ini adalah Pertama itu Gue ubah dulu Gue balikin gitu ya Condition-nya Atau boolean-nya Yang tadinya Apa namanya Yang tadinya False Ini jadi true Makanya ini muncul Latest tweets gitu Check out the latest tweets Tapi gue kasih Tanda seru satu lagi Supaya ya Yang tadinya True Sekarang menjadi false lagi Jadi gue balikin dua kali Gue puter 360 derajat Nah, tapi kalau misalnya kita pake Double tanda seru kayak gini Si hasil akhirnya itu Udah bukan False value lagi Tetapi udah memang Boolean false talk gitu Nah, kalau misalkan Boolean murni Di dalam javascript itu Atau di JSX ya Lebih tepatnya Kalau kita taruh Value tersebut Itu gak akan muncul Atau kerender Sebagai HTML Oke, pause bentar Sorry banget guys Ini teo dari masa depan Dan Gue lupa Di take sebelumnya itu Gue lupa Nunjukin solusi Lainnya gitu Untuk Nge-handle bug ini Solusi yang Ketiga yang lo bisa lakukan Adalah Nge-convert ini Dari short circuit evaluation Menjadi if turnary gini guys Nah, kayak gini Yang tadinya pake short circuit Pake done-done Ini kita pake If turnary biasa aja Jadi kalau misalkan ini true Masuknya kesini Kalau dia false Masuknya null Nah, karena ini value-nya null Nah, dia gak akan Ke render sebagai HTML nanti Di hasil akhirnya Jadi kalau gue save Set Si Nolnya itu hilang Oke Lanjut videonya Nah, makanya Ini mungkin Satu hal yang Kadang-kadang Kita harus perhatiin Gitu Kalau misalkan lo mau punya Case kayak gini Mau ngerender Secara Conditionally Gitu Perhatikan juga Lebih baik ya Lebih baik Condition lo itu Lo ubah Lo typecast Menjadi Bulean murni dulu Jangan cuma ngandelin Falsy atau Truthy value Udah sih Kira-kira itu doang Sebenernya yang gak mau sharing Cuma Ini walaupun hal yang simple Semoga bisa berguna juga buat lo Udah Itu aja Thank you Sampai jumpa